Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Erwin Neka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini saya akan membeberkan sejumlah fakta yang mungkin belum pernah Anda ketahui seputar olahraga yang ternyata olahraga itu tidak bisa selalu membakar lemak jadi olahraga itu terkadang dia tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa capek, keringat dan sebagainya dan belum bisa secara optimal membakar lemak yang ada di dalam tubuh Anda oke akan saya jelaskan ya yang pertama yaitu ada dua lemak disini yang akan kita bicarakan ya yang pertama yaitu lemak yang terkandung di dalam makanan kemudian yang kedua yaitu lemak yang ada di dalam tubuh Anda yang disimpan oleh tubuh Anda yang notabene adalah sisa-sisa kalori yang tidak dipakai yang disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak dalam tubuh nah yang saya maksud tadi ya lemak itu belum tentu bisa membakar olahraga maksud saya belum bisa atau tidak terus kemudian secara otomatis membakar lemak terutama lemak tubuh jadi olahraga itu belum tentu membakar lemak tubuh ini tetapi yang perlu Anda ketahui bahwasannya karena olahraga sudah dipastikan akan membakar kalori atau membutuhkan kalori atau energi ya sumber energi kita itu ya satuannya kilokalori atau yang sering disebut sebagai kalori jelas dia akan secara otomatis membakar kalori ini ya dan lemak yang di dalam makanan itu terkadang juga menjadi salah satu unsur yang terdapat di dalam kalori ini atau penyusun kalori itu salah satunya adalah lemak yang ada di dalam makanan yang kita makan jadi lemak bisa jadi dibakar oleh tubuh kita mungkin yang ada di dalam makanan gitu ya sebagai supply energy tetapi yang di dalam tubuh ini belum tentu seperti itu dan ya lemak, protein, karbohidrat, dan apapun itu yang notabene adalah sebuah kalori sejumlah kalori itu akan disimpan dalam tubuh kita berupa lemak ya Anda nggak perlu bingung saya jelaskan perlahan-lahan yang pertama Anda harus membedakan antara lemak yang datang dari makanan dan lemak yang memang sudah ada di dalam tubuh kita itu yang pertama yang perlu Anda cermati terus kemudian yang kedua kita berolahraga itu membutuhkan kalori bahkan kita bernafas kita mendetakkan jantung kita kita tidur sekalipun itu membutuhkan kalori kita bengong kita ngapain pokoknya tidur lelap pun itu membutuhkan yang namanya kalori atau sumber energi kita itu yang kedua yang perlu Anda pahami dan olahraga tentu saja akan membutuhkan kalori ini karena bernafas saja butuh apalagi olahraga oke itu yang perlu Anda cermati terus kemudian yang ketiga yang perlu Anda cermati ya lemak yang ada dalam makanan itu merupakan juga salah satu penyusun kalori atau sumber kalori lemak itu bahkan merupakan suplai kalori paling besar itu datangnya dari lemak per gramnya itu dia mensuplai sekitar 9 kalori sementara protein, karbohidrat itu di per gramnya itu di angka 4 kilo kalori dia menyumbang 9 jadi cukup tinggi nah kita balik topik yang di awal tadi jadi olahraga belum tentu atau tidak bisa terus menerus atau katakanlah selalu membakar kalori atau membakar sorry membakar lemak di dalam tubuh itu poin selanjutnya yang perlu Anda perhatikan jadi olahraga ya belum tentu bakar lemak dan lemak ini reverse toe atau lemak yang disini adalah lemak yang ada di dalam tubuh kenapa bisa seperti itu ketika terjadi jatuh kondisi dimana lemak protein dan karbohidrat semuanya yang kita sebut sebagai kalori itu masih ada kita masih mensupplynya dari makanan yang kita makan jadi ini terjadi ketika kita memang masih memiliki kalori dari makanan yang kita makan ini akan terbakar dan belum tentu ini akan terbakar sampai dengan habis masih ada sisa dan sebagainya seperti itu ya jadi kalori yang dari makanan kita ambil contoh misalnya kita habis makan katakanlah mie instan mie instan dengan 450 kilo kalori terus kemudian kita melakukan lari di treadmill selama 15 menit yang membakar kurang lebih 150 kilo kalori nah disini ini olahraganya ini masuknya atau makanannya disini terjadi sisa 300 kilo kalori nah dari makanan ini pun dari mie instan ini pun kita masih punya surplus 300 kilo kalori jadi dari olahraga 150 kilo kalori ini jangan harap terus kemudian langsung serta-merta membakar lemak tubuh karena dari suplei makanan saja dari mie instan yang baru saja kita konsumsi saja itu punya surplus 300 jadi tidak akan serta-merta mencakup disini di lemak tubuh ini ini untuk sementara masih tetap disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi berupa lemak yang ada di dalam tubuh kita itu yang harus kita semuanya perhatikan seperti itu ya jadi kalau kondisi ini atau apa yang kita makan ini kurang terus kemudian yang kita keluarkan dalam bentuk olahraga entah itu jogging entah itu lari berenang bersepeda angkat beban pergi ke gym main futsal dan sebagainya itu lebih tinggi baru tubuh kita akan mengubah lemak tubuh ini menjadi sebaliknya ya kalau kalori berlebih akan menjadi tubuh kemudian ini juga bisa dikonversi kembali menjadi kalori atau sumber energi kita nah itulah kondisi yang dimana olahraga akan tentu membakar lemak seperti itu jadi poinnya disini kalau kita memang sudah berada dalam kondisi yang suplai makanan yang suplai energi yang didapatkan dari makanan kita memang kurang terus kemudian kita masih berolahraga kita masih menjalani aktivitas fisik sehingga menimbulkan kondisi yang dimana kalorinya kurang atau tidak berlebih maka lemak yang ada dalam tubuh itu baru dibakar seperti itu itu ya saya rasa itu cukup simple cukup mudah untuk dipahami jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran sudah berolahraga tetapi lemaknya tidak kunjung turun berat badannya tidak kunjung turun ketika nimbang stuck atau bahkan malah naik padahal sudah berolahraga ini kuncinya jadi belum tentu bakar lemak kalau suplai energi atau suplai kalori dari apa yang kalian makan berlebihan oke ya saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa like comment and share terus kemudian subscribe youtube channel ini follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ada podcast di spotify ada instagram juga ada facebook fanpage juga yang akan memotivasi kalian untuk menjaga pola makan menjaga berat badan supaya hidup kita lebih sehat dan lebih berkualitas dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya di video-video